Puluhan masa lumbung informasi rakyat Kabupaten Bangkalan mendatangi kantor Inspektorat Kabupaten Bangkalan. Masa aksi menutup transparansi dana desa yang sebelumnya sudah dikembalikan oleh salah satu oknum mantan kepala desa di salah satu kecamatan di Bangkalan. Transparansi pengembalian dana desa yang dilakukan salah satu oknum mantan kepala desa di salah satu kecamatan di Bangkalan terus dilakukan lumbung informasi rakyat Kabupaten Bangkalan. Seperti halnya puluhan masa aksi lira mendatangi kantor Inspektorat Kabupaten Bangkalan. Dengan pengawalan ketat petugas kepolisian Polres Bangkalan, masa aksi melakukan orasi menuntut adanya transparansi sejumlah dana desa yang besarnya kurang lebih 427 juta yang sudah dikembalikan oknum mantan kepala desa di salah satu kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Meski sudah ditemui langsung oleh Inspektor Kabupaten Bangkalan dan menjelaskan kepada masa aksi, namun masa aksi belum puas. Hal ini dikarenakan keterangan yang disampaikan Kepala Inspektorat Kabupaten Bangkalan dirasa masa aksi tidak terlalu spesifik. Mas, tuntutannya demo di Inspektorat disini berapa nih Mas? Kami minta dana yang telah ditemukan menjadi temuan atau juga terjadi kerugian dana desa yang sebesar 473 juta. Agar dikawal semaksimal mungkin agar ini terserah. Namun, sebetulnya tujuan kami juga menanyakan ketika kalau biasanya anggaran itu kan sisa dari tahun berikutnya menjadi silva. Di tahun sebelumnya sisa menjadi silva di tahun berikutnya. Ketika terjadi seperti ini, pengembalian ada pendapatan di desa tersebut, namanya apa? Jadi dari Inspektorat tadi yang akan dikawal agar ini terserah, dana tersebut, menjadi dana tambahan di desa tersebut. Sedangkan Kepala Inspektorat Kabupaten Bangkalan usai menemui masa aksi juga menjelaskan bahwa Inspektorat sudah melaksanakan tupoksinya dengan melakukan pengawasan terkait penyaluran dan penyerapan DD maupun ADD. Sedangkan terkait pengembalian dana desa yang dituntut masa aksi dapat mengecek di APB desa tersebut. Terkait dengan tuntutan dari maksa aksi seperti apa ini Pak, dari spektorat? Ya, tuntutannya tadi kan menuntut mungkin kinerja terkait dengan pengawalan dana desa. Itu pasti kita lakukan, karena itu adalah bagian dari bukas kami. Cuma masalahnya kan tidak setiap tahun kita bisa full 273 desa. Kita pasti petangkan daerah-daerah, desa-desa yang mempunyai prioritas yang kita anggap ada kerawanan. Ini untuk terkait dengan transparansi pengembalian dana itu sendiri seperti apa? Kalau transparansinya buat itu disetor kembali ke kas desa, ada pipisetornya, dan itu bisa dilihat di APB desa. Berarti ini ADD atau ADD Pak? Ini dana desa. Dana desa. Meski diliputi rasa kecewa, masa aksi akhirnya meninggalkan kantor Inspektorat Bangkalan kembali ke titik kumpul di Stadion Gelora Bangkalan untuk mendiskusikan langkah yang akan diambil selanjutnya.